Intro Assalamualaikum teman teman Di video kali ini Aku libur bikin parsel dulu ya Aku akan ajak kalian Jalan-jalan virtual Nah aku rekomendasiin Satu tempat mongkrong yang Bagus banget nih teman teman Nah ini tuh cocok Banget buat kalian yang lagi rindu kampung halaman Yang kangen Sama suasana persawahan Ayo siapa nih ngacong Oke ini tuh Tempatnya namanya ngopi di sawah Teman teman Ini tuh lebih ke kayak Outdoor coffee shop Ya teman teman Jadi buat kalian Para pecinta ngopi Atau sekedar yang suka Kongko-kongko manja Nongkrong-nongkrong manja gitu Yang pengen suasana-suasana Kayak di pedesaan Ini tuh cocok banget teman teman Oke begitu masuk Area parkirnya tuh luas banget teman teman Ini di atas lagi masih ada lagi nih Ruangan parkir Jadi luas banget Jadi gak bakalan Kalian tuh gak kedapatan tempat parkir ya Nah untuk memasuki area kafe nya Kita menuruni tanggal ini dulu nih teman teman Jadi dia tuh Ada di bawah ya Tempatnya Sekedar info Ngopi di sawah ini tuh Salah satu kafe terbaru dan viral di puncak teman teman Lokasinya masih di bagian bawah puncak ya Tidak jauh dari pintu keluar tol Jalan menuju ke sini Menanjak dan cuma muat satu mobil teman teman Tapi gak jauh kok dari jalan raya Dan di bawah sebelum tanjakannya Ada yang jaga untuk koordinasi sama yang di atas Jadi tidak bentrok pas tanjakan teman teman Begitu sampai sini tuh Langsung jatuh cinta banget deh Sama suasananya Suasana pedesaan yang sejuk Asri Dengan pemandangan hamparan sawah hijau teman teman Serasa lagi di Jogja atau di Ubud gitu Apalagi kalau kesini pagi-pagi Udara masih sejuk banget teman teman Nyaman banget deh Dan betah berlama-lama disini Tempatnya disini bersih Rapi dan luas banget Sting areanya juga ada banyak teman teman Nah untuk menunya disini tuh cukup bervariasi ya Ada makanan ringan Ada juga makanan berat teman teman Aku dan keluarga nyobain beberapa menu Di antaranya ada pisang goreng Tempe mendoan Dan juga ada batagor sama roti bakar teman teman Nah untuk menu beratnya Aku nyobain Oseng-oseng daging soto kuning gitu teman teman Itu tuh enak banget dan dagingnya banyak banget Terus ada lagi sob buntut Itu juga dagingnya banyak banget Terus nasi goreng Terus ada lagi nasi liwot teman teman Dan enak banget sih Nasi liwotnya enak banget beneran deh Disini tuh menu nya banyak banget teman teman Dan porsinya Di kalian pasti pesen satu menu aja udah ketunyangan teman teman Nah kalau yang mau ngopi disini tuh Ada juga beberapa variasi kopinya ya teman teman Di antaranya espresso americano Latte capuchino dan Maca latte juga ada ya teman teman Disini ada juga jahe serai Dan minuman minuman dingin juga ada teman teman disini Minuman minuman nya unik-unik dan enak-enak banget ya teman teman Nanti di bagian akhir akan aku kasih liat ya menu nya Disini tuh sesuai dengan temanya ya Makan di pinggiran sawah Jadi banyak saung-saung gitu teman teman Atau pendok-pendok po Iya kan Nah untuk aku kemarin kebagian di area binbek ini teman teman Cukup nyaman di noko Oke sekarang kita telusuri tempatnya dulu ya Kita liat sekeliling kita ada apa Nih ini bagian mini bar gitu teman teman Kalau kalian yang mau ngopi-ngopi bisa disini Nah buat kalian yang mau lesehan Bisa di spot gazebo kayak gini nih teman teman Oke sekarang kita turun sedikit nih teman teman Kita ikutin aja tuh bapak dan anak yang ada di depan Nah turun sedikit Ngelewatin tangga ini Di sebelah kiri itu toilet teman teman Sekarang kita ke kanan dulu aja ya Nah di bagian sini tuh jelas banget Area persawahannya nih teman teman Disini tuh banyak gazebo gazebo atau pendok po Kalian bisa menikmati suasana makan Atau ngopi-ngopi di pinggir sawah teman teman Oh yang seru lagi nih ada satu menu Yaitu sobuntu teman teman Kalian pesen itu kalian akan disajikan Menggunakan rantang teman teman Unik banget ya Nah kemarin itu ada salah satu teman cowok kita Yang pesen menu itu teman teman Jadi kesannya tuh dia abis nyangkul di sawah ya kan Capek capek siang siang gitu Dibawain bekal sama istri tercinta Menggunakan rantang ya kan Makan di pinggir sawah Di saung sawah gitu teman teman Kan bikin kita ngehalu Suasana-suasana kayak gitu teman teman Ya kan Jadi aduh Buat kita yang biasa tinggal di perkotaan itu tuh Luar biasa banget teman teman Nah spot yang ini nih teman teman Ini tuh bener-bener ngingetin kita sama teras rumah Di kampung halaman teman teman Lihat deh desainnya Furniture-nya Mirip banget sama teras rumah yang di kampung halaman kita ya teman teman Di kampung halaman orang tua kita juga Aduh bener-bener kangen banget Jadinya sama suasana pedesaan teman teman Segala furniture-nya tuh Aduh Jawa banget ya teman teman Kayak di kampung aku di Jogja teman teman Kampung orang tua ya Persis banget kayak gini tuh Furniture-nya tuh mirip banget kayak gini teman teman Terasnya Sayangnya kemarin gak kedapatan spot ini teman teman Kemarin udah full book ya Jadi kita cuman kedapatan Di spot yang bin bag tadi tuh yang di depan teman teman Ya gak apa-apa lah Disana juga nyaman kok Pakai bin bag gitu kan teman teman Tapi kalau area ini tuh bener-bener Ngingetin banget deh sama Kampung halaman Pas banget disini juga kan deket sama sawahnya nih teman teman Jadi Aduh enak banget suasananya Kalau dapet spot yang ini nih Aku rekomendasiin banget Buat kalian makan Atau mau nongkrong-nongkrong Di spot yang ini teman teman ya With you I can be sad With you Just take my hand And fly up through the dreams Where the skies are so clear With you I wanna stay with you With you Oke ini tuh suasana malamnya ya teman teman Nah kalau udah malem gini Lampu-lampu tuh udah banyak yang dinyalain ya kan Lampu-lampu warna warni gitu teman teman Bagus banget City lightnya Dan juga disini tuh Kalau malem dinyalain api unggun nih teman teman Seperti kalian lihat di depan itu api unggun teman teman Oke sekarang kita ikutin aja kemana Langkah kaki bojil ini nih Karena dia sebagai Penunjuk jalan ya teman teman Ya kita kan mau ngeliat Suasana malamnya seperti apa Kita ikutin aja nih bojil ini Ini tuh aslinya lebih bagus lagi City lightnya teman teman Lampu-lampunya tuh Lebih berwarna warni gitu kan Kalau di video gak keliatan Jadi bener-bener deh aslinya tuh Lebih bagus dari videonya teman teman Nah ini di kiri Toilet yang tadi aku bilang ya teman teman Ini tuh desainnya estetik banget Liat tuh Aku shoot dari luarnya aja ya teman teman Di dalamnya aku gak berani nge-shoot Soalnya ada orang lain juga kan Di dalam toilet Jadi aku gak etis aja Ngerekamin teman teman By the way ini tuh city lightnya Bagus banget Jadi beda banget deh Sama yang di video nih teman teman Daripada aslinya Lebih bagus aslinya teman teman Nah ini tuh spot yang tadi Aku rekomendasiin nih Yang bener-bener deket sama sawahnya ya kan Ini kalau malam tuh Kalian denger kan Udah mulai ada bunyi-bunyi Jangkrik Binatang-binatang malam teman teman Bener-bener suasananya tuh Kayak di pesawahan Di pedesaan ya kan Nah ini aku tampilin menu Dan harga-harganya ya teman teman By the way untuk makanan berat Disini tuh gak banyak Pilihan menunya ya teman teman Karena memang Disini tuh konsepnya Buat nongki-nongki manja Teman teman Jadi buat ngopi-ngopi Di pinggiran sawah Gitu ya kan Ngemilang-ngemilang cantik Teman teman Oke sampai disini dulu teman teman Sampai jumpa di video aku selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan-aniverse Tuan-an STEVEN bubIGHatuh Tua bih di pigiran Tuan-an göt Tuan-an 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 Tuan-an